Di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 3 Muatan Bahasa Indonesia Menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar Dalam teks kita akan menemukan banyak kata Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya Namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya Kita dapat mencari arti katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Perhatikan benda-benda berikut ini Benda-benda tersebut adalah benda yang terbuat dari kertas Banyak benda yang terbuat dari kertas Seperti buku tulis yang bisa digunakan Contoh air, busi, kerus, dan koran juga terbuat dari kertas Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas Pembuatan kertas Seperti buku tulis yang bisa digunakan Pembuatan kertas 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 Terkecil Pembuatan kertas Terkecil senyawa yang berbentuk dari kumpulan atom yang terkait secara kimia Ampas Ampas Pembuatan kertas Pipih, artinya adalah tipis rata Menyerap, artinya meresap Kardus, artinya karton Serat, artinya tidak licin atau tidak lancar Menggiling, artinya melumatkan atau memipihkan Matan SBDP, pola irama sederhana Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama Yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu Yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4 Kertas dapat digunakan untuk menulis Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan Contohnya antara lain gendang Cara memainkannya dengan dipukul Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan Muatan Matematika Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda Bahan dasar kertas adalah kayu Kayu berasal dari pohon Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas Perhatikan gambar di bawah ini Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu Apakah semua panjang atau tinggi bendah dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang bendah bermacam-macam Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya Alat ukur tersebut yaitu yang pertama penggaris Hasil pengukuran ditulis dalam bentuk milimeter, sentimeter, atau inci Meteran pita Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan, sentimeter, atau meter Meteran roh kecil Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan, sentimeter, atau meter Meteran roh besar Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan, sentimeter, atau meter Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Pertanyaan yang pertama Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui Satuan panjang yang sudah kita pelajari yaitu Milimeter, sentimeter, inci, dan meter Pertanyaan nomor dua Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut Yang pertama tinggi badan Kita dapat mengukurnya dengan meteran pita Yang kedua panjang lingkar pinggang Kita dapat mengukurnya dengan meteran pita Yang ketiga panjang meja di kelas Kita dapat mengukurnya dengan meteran roh kecil Yang keempat panjang lompatan teman kelompokmu Kita dapat mengukurnya dengan meteran roh kecil Yang kelima lebar papan tulis di kelasmu Kita dapat mengukurnya dengan meteran roh kecil Yang keenam panjang halaman sekolah Kita dapat mengukurnya menggunakan meteran roh besar Sekian video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya